Dalam nama Tuhan Yesus, membawakan firman Tuhan supaya kita bisa saling menasehati di dalam Tuhan. Saat ini saya akan membagikan firman Tuhan dari kitab keluaran pasal yang ketiga. Kita akan sama-sama membuka kitab kita. Kitab keluaran pasal yang ketiga, kita akan membaca dari ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Kitab keluaran pasal 3, ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu keseberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Ayat 2, lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Ayat 3, Musa berkata, Baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ayat 4, Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksa-nya, berseluruh Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya. Musa, Musa. Dan ia menjawab, Ayat 5, Lalu ia berfirman, Janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Enam, Lalu ia berfirman, Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Isaac, dan Allah Yaakub. Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Saudara-saudara sekalian, dari berapa nasa alkitab yang kita tadi baca, menceritakan mengenai satu waktu, Musa melihat satu keajaiban, yaitu dia melihat di tengah-tengah semak duri ada satu nyala api. Tapi semak duri itu tidak terbakar. Ini adalah menceritakan riwayat hidup Musa ketika dia setelah 40 tahun di Tanah Midian. Kalau Bapak Ibu membaca di dalam alkitab kita, di kitab keluaran ini, dari pasal yang pertama, kita mengetahui kisah daripada Musa itu, yaitu ketika dia masa mudanya, dia itu hidup di dalam istana negeri Mesir, di dalam kerajaan Mesir. Karena dia kenapa? Saat itu dia mempunyai status sebagai anak angkat dari putri Fir'aun. Dan dia hidup di lingkungan istana Mesir yang sudah pasti penuh dengan kemewahan. Saat itu kondisi dia ada status kekuasaan, karena dia sebagai orang anggota di dalam kerajaan Mesir itu. Sudah pasti juga dia ada fasilitas. Di dalam posisi itu, pada saat dia muda, dia pernah mengalami juga satu kejadian yang akhirnya membuat dia itu harus melarikan diri dari negeri Mesir. Saudara-saudara kalian, ketika saat kita baca pasal yang ketiga itu, ketika itu Musa sudah mengalami 40 tahun kehidupan pelarian di tanah Midian ini. Dan saat itu kita lihat bahwa kehidupan Musa sama sekali jauh berbeda ketika dia masa mudanya ada di dalam istana. Nah, kondisi dia saat itu adalah sungguh seperti kehidupan yang benar-benar datar. Karena dia hanya mengembalakan kambing domba, kehidupan setiap hari siklusnya seperti itu. Biasa saja datar. Nah, kalau kita membaca beberapa panas tadi, itu adalah perjumpaan Musa melihat Tuhan melalui kemuliaannya, atau keajaiban daripada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat semak duri ini, ini adalah menggambarkan satu kesukaran kehidupan manusia. Dan di dalam kebenaran Alkitab, kita bisa melihat bahwa dalam kesukaran hidup manusia, keadaan manusia yang biasa-biasa saja, kondisi kita yang lemah, justru kita bisa melihat bagaimana tuntunan Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita, dan kuasa Tuhan, pimpinan Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita. Itulah yang menggambarkan api yang menyala di atas semak duri. Saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat kisah daripada Musa pada waktu muda itu, kita mungkin bertanya, apakah dulu Musa itu pernah bertemu dengan Tuhan? Tidak sebelumnya. Dia mengetahui pengetahuan tentang iman itu daripada ibunya. Karena ketika dia hidup di dalam lingkungan istana itu, Tuhan sudah mengatur sedemikian rupa, sehingga dia dididik sendiri oleh ibunya sendiri. Sehingga iman kepercayaan dia mengenai siapakah Tuhan Allah yang benar itu, dia dapatkan dari orang tuanya. Tapi kehidupan dia yang penuh dengan kemewahan itu, ada kekuasaan yang dia saat itu dia punya. Karena statusnya sebagai putri atau anak-anak angkat daripada putri Fir'aun. Saudara-saudara, kadang-kadang di dalam kehidupan kita, juga fasilitas atau kemewahan yang kita punya, kemakmuran yang kita punya, kadang-kadang bisa juga menghalangi mata rohani kita untuk melihat keberadaan Tuhan yang memimbing hidup kita. Karena kalau kita perhatikan, saat itu apa yang terjadi dalam kehidupan Musa, dia sebetulnya mendapat pengetahuan atau iman dari orang tuanya itu dan akhirnya mengetahui keadaan dirinya. Jadi ketika akhirnya dewasa, Musa itu berinisiatif untuk membela bangsanya atau bangsa Israel. Karena satu kali ketika dia melihat ada salah seorang saudaranya orang Israel itu yang dianiaya oleh orang Mesir, dia membunuh orang Mesir itu. tapi yang dia lakukan itu, sungguh dia saat itu seperti mengandalkan apa yang dia punya saat itu. Karena di dalam kondisi ada kuasa, dia mengandalkan bahwa dirinya bisa melakukan itu. Sudah saat sekalian. Tapi lewat kondisi kehidupan setelah dia melarikan diri ke Tanah Midian, dia mengalami kondisi kehidupan yang biasa-biasa saja. Yang datar saja. Justru pada saat itu Tuhan memproses Musa supaya dia itu dipersiapkan untuk melakukan satu pekerjaan yang besar di masa yang akan datang. Jadi Tuhan membiarkan satu proses sedemikian lama kepada Musa sampai akhirnya Tuhan bertemu memanggil Musa di pasal yang ketiga tadi. Nah, dalam kondisi yang sulit kadang-kadang seperti atau kondisi yang justru sudah tidak punya lagi apa-apa. Musa saat itu kalau kita baca di dalam bacaan kita, kita lanjutkan ya. Tuhan pada waktu itu menyuruh Musa untuk melakukan satu tugas. Yaitu kita baca di pasal yang ketiga, keluaran pasal tiga, yang ke sepuluh. Jadi sekarang pergilah, aku mengetus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tapi Tuhan sudah ingatkan di ayat yang ke-19 Tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Jadi pekerjaan yang Musa akan lakukan itu ketika akan membawa orang Israel keluar daripada Mesir, Tuhan sudah mengatakan itu tidak mudah. Suatu pekerjaan yang tidak mudah. Nah lalu ketika mendapatkan perintah itu, kita lihat di pasal yang ke-4, ayat yang ke-1, Musa mengatakan demikian bertanya kepada Tuhan. Bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata Tuhan tidak menampakkan diri kepadaku. Nah lalu Tuhan memberikan berapa cara supaya akhirnya orang-orang Israel bisa tahu bahwa Musa pernah bertemu dengan Tuhan. Lalu dia memberikan berapa perintah selanjutnya. Kita lihat ayat yang ke-8, Jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan tanda mujijat yang pertama, maka mereka akan percaya kepadamu tanda mujijat yang kedua. Nah saudara-saudara sekalian, ini menggambarkan bahwa sebetulnya Musa sendiri saat itu bisa melihat Tuhan. Dalam tanda kutip melihat itu bukan melihat langsung Tuhan, tapi melihat keberadaan Tuhan melalui mujijat yang dia perhatikan tadi itu. Nah lalu Tuhan juga mengatakan, orang Israel akan bisa melihat Tuhan juga melalui tanda-tanda mujijat yang Tuhan akan lakukan. Jadi dalam kehidupan kita, kita bisa ingat-ingat kapan sebetulnya kita bertemu dengan Tuhan. Tapi dalam kehidupan kita, seringkali banyak sekali hal-hal yang ajaib yang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita memperhatikan dengan seksama, itulah kita bisa merasakan ada pimpinan Tuhan ke dalam kehidupan kita. Sudah sekalian. Nah lalu akhirnya apa yang ditanggapi oleh Musa ketika Tuhan memberikan perintah ini, kita lihat pasal yang ke-4 dan yang ke-10. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun, tidak sebab aku berat mulut dan berat lidah. Kenapa Musa menolak seperti ini? Kalau kita lihat kondisi Musa saat itu, dia sebagai orang-orang biasa saja. Atribut dulu dia yang punya, ketika dia masa mudanya hidup di dalam istana kerajaan Masih itu, sama sekali dia sudah tidak punya sekarang. Jadi bagi dia ini adalah satu hal yang aneh mungkin bagi Musa. Dulu justru ketika dia merasa bahwa posisi dia itu, ada satu kesempatan bisa melakukan hal, untuk melakukan pekerjaan Tuhan, membela umat Israel itu, justru malah terjadi hal tadi itu. Tuhan tidak menyertai dia. Tapi ketika akhirnya semua yang Musa punya itu, kekuasaan, kesempatan itu sudah hilang sekarang. Justru Tuhan menyuruh dia untuk melakukan tugas yang sangat besar ini. Sungguh satu tugas yang sangat sulit ya, karena memimpin orang Israel keluar dari Mesir itu, itu bukan sedikit jumlahnya. Sehingga Musa memikirkan itu, dia berkata apa? Aku menolak. Tuhan, kenapa engkau memilih aku? Kenapa engkau berpindahan kepada aku hambamu ini? Sehingga dia membicarakan beberapa alasan. Dia katakan apa? Berat mulut, berat lidah. Penolakan ini dilakukan oleh Musa, karena dia merasa rasanya sekarang tidak masuk akal. Justru kondisi setelah dia tidak ada kesempatan, Tuhan menyuruh dia untuk melakukan berkarya untuk pekerjaan Tuhan. Ini jadi satu kondisi yang sulit diterima oleh Musa. Hari ini saudara-saudara sekalian, dalam kondisi kita yang belum lama ini terjadi masalah pandemik ini, saya mendengar juga, dan jangan-jangan di antara kita juga banyak yang, kejadian yang menipa kita. Ada di antara kita yang hari ini, pekerjaan kita terganggu. Ada di antara kita yang hari ini, finansial kita juga jadi kacau balok. Lalu juga pembatasan-pembatasan sosial itu juga, mengganggu kehidupan kita. Jadi semakin tidak mudah. Tapi saudara-saudara sekalian, perhatikan saat ini, apakah maksud Tuhan, kejadian ini menimpa kita? Justru kalau kita perhatikan saat ini, ada berapa kemungkinan yang dulu, tidak pernah kita pikirkan. Dulu itu mana pernah kita berpikir, bahwa kita berdoa pagi itu kita bisa melalui online. Bagaimana kita dulu berpikir, bahwa persekutuan itu sebetulnya kita bisa lakukan dari jarak jauh. Dulu banyak masalah di dalam gereja kita, yang kita tidak bisa atasi, walaupun kita dengan mudah bisa bertatap muka. Saya dengar ada berapa pekerjaan kita, ada berapa sipatisan, yang sudah mulai berkontak dengan gereja kita di tempat yang cukup jauh dari keberadaan gereja kita yang ada. Jadi di kota itu tidak ada gereja kita. Hanya ada beberapa simpatisan. Dan kita sampai melakukan satu hal yang sulit, dari tempat jauh kita harus mengunjung mereka. Untuk pengembalaan ke sana. Saat ini, kita kalau berpikir seperti itu, kenapa tidak kita dari dulu itu, melakukan kontak dengan mereka melalui jarak jauh. Sehingga kita bisa melakukan lebih intensif, lebih sering. Sehingga tidak ada kendala, kita harus menunggu, kapan kita punya waktu, kita untuk pergi ke sana. Tapi saudara-saudara sekalian, mungkin juga berpikir, sekarang kondisinya lagi sulit. Hari ini lagi sulit, lagi susah. Saya tahu dengan kondisi apa yang menimpa kita ini, kehidupan kita juga jadi terpengaruh banyak. Pikiran kita juga terganggu. Nah, di dalam kondisi itulah justru, kita melihat banyak kemungkinan yang kita bisa lakukan di dalam pekerjaan Tuhan ini. Saya melihat juga, di dalam pendidikan agama anak-anak, saya memperhatikan itu. Guru-guru yang dulunya tidak kreatif, sekarang sungguh luar biasa. Jadi kreatif. Mereka membuat bahan-bahan yang bisa disebarkan secara online, untuk mendidik anak-anak kita itu secara online. Dan juga pekerjaan yang dilakukan jarak jauh itu tidak semuanya mudah. Saya lihat anak-anak muda hari ini, mereka juga berjuang dengan keras untuk mempelajari banyak pengetahuan yang baru. Yang sebelumnya bagi mereka tidak pernah. Mereka menyentuh itu. Dan itu adalah bukan suatu hal yang mudah. Menghabiskan waktu. Menyusahkan. Tapi di dalam kondisi kita yang justru saat ini sedang sulit. Saudara-saudari juga mungkin ada saat ini, saya dengar juga setelah ada pandemi ini, keadaan kondisi juga semakin tidak aman. Sehingga saya tahu ada di antara kita juga mungkin yang mengalami terefek gara-gara kondisi yang tidak aman ini. Saudara-saudari sekalian. Nah justru di dalam kondisi seperti ini, Tuhan malah memunjukkan kepada kita banyak pekerjaan yang kita harus lakukan. Hari ini mungkin kita justru menolak ya. Gereja lagi susah. Bagaimana kita bisa menyediakan fasilitas itu? Padahal sebetulnya ibadah online itu kita harus terus, sekarang ini harus kita terus galakan. Supaya akhirnya ke depan kita bisa melakukan pekerjaan Tuhan yang lebih besar dan lebih luas. Dulu tidak pernah terpikir bahwa gereja kita, apa yang kebenaran gereja kita bisa tersebar sampai tempat yang sangat jauh. Karena kita selalu mengandalkan apa? Mungkin hamba Tuhan harus pergi ke sana. Atau harus ada simpatisan dulu di sana, sehingga kita bisa mengunjungi. Hari ini begitu kita masukkan kebenaran kita lewat media ini, mana tahu bahwa Tuhan membuka bahwa media itu sampai akhirnya ke tempat yang sangat jauh. Jadi kalau kita memperhatikan, hari ini banyak sekali pekerjaan justru yang Tuhan tunjukkan kepada kita, tapi kondisi kita justru kondisi sulit. Apakah kita akan melihat sikap sama dengan Musa tadi? Tuhan, jangan saya. Tuhan kan tahu kondisi saya sekarang itu lagi susah. Dulu kalau lagi gampang ya, saya pasti akan bantu. Akan bantu gereja. Saya akan banyak melakukan pekerjaan Tuhan. Karena dulu lagi lancar. Justru kenapa saat itu saya tidak dikasih tahu. Hari ini ternyata ketika saya sulit, Tuhan tunjukkan saya banyak pekerjaan yang saya harus lakukan. Tapi inilah Tuhan ingin menunjukkan apa di dalam kehidupan kita sebetulnya. Seperti semak yang duri yang terbakar tadi, di dalam kehidupan kita yang sulit itu, kita justru bisa melihat kehadiran Tuhan, pimpinan Tuhan lewat keajaiban yang Tuhan akan lakukan di dalam kehidupan kita. Maka tidak salah kalau saya dengar beberapa saat yang lalu, kotbah di kita juga ada yang mengatakan, di akun kita mengatakan, sekarang ini saatnya kita bukan melakukan satu pekerjaan yang biasa-biasa saja. Tapi memang benar-benar harus bekerja keras, harus dilakukan dengan ekstraordinari. Jadi ini bertolak belakang ya, kondisi kita sedang sulit, semuanya baik perorangan kita, jemaat, baik gereja juga sedang sulit, mungkin dalam masalah finansial segala macam. Tapi justru hari ini kita ditunjukkan oleh Tuhan banyak possibility atau kemungkinan pekerjaan yang kita harus kerjakan ke depan. Saudara-saudara sekalian. Nah inilah yang kita harus renungkan saat ini. Jadi kalau kita melihat kondisi ini, kita akan kembali meneruskan pengajaran dari Alkitab ini supaya kita bisa mengambil satu sikap. Bagaimana sikap kita harusnya menghadapi ini. Saudara-saudara sekalian. Nah, kalau kita perhatikan, setelah Musa memimpin orang Israel itu, keluar dari tanah Mesir, itu Tuhan memimpin mereka, menunjukkan pimpinannya lewat tiang awan dan tiang api. Jadi semua umat Israel sebetulnya pasti melihat bahwa saat itu ada keajaban Tuhan yang menyertai mereka. Dan itu berarti ada pimpinan dan kehadiran Tuhan di antara mereka. Saat itu juga perjalanan orang Israel sampai ke tanah perjanjian yang Tuhan akan tunjukkan. Mereka harus melalui jalur yang penuh dengan penderitaan. Jalur yang tidak mudah untuk bisa sampai ke sana. Nah, di dalam peristiwa nanti yang kita akan baca, akhirnya banyak juga orang-orang Israel yang akhirnya mereka itu tidak mau mengikuti perjalanan itu. Mereka bersungut-sungut karena merasa bahwa itu terlalu sulit bagi mereka. Soalnya sekalian, kalau begitu, apakah yang kita harus pelajari supaya kita bisa melewati itu? Kita akan mengambil pengajaran. Yang paling penting adalah sikap kita dan mental kita menghadapi kehidupan saat ini. Sama juga seperti di dalam orang Israel itu. Kenapa mereka bersungut-sungut? Kenapa mereka melakukan perjalanan itu tidak percaya kepada Tuhan? Karena mental dan pikiran mereka tidak siap untuk melakukan itu. Kita lihat ada beberapa hal yang kita bisa pelajari di sini. Kita harus mengambil sesuatu yang paling baik dari apa yang ada di dalam kondisi orang Israel itu. Yang pertama, ada di antara mereka yang ternyata mentalnya itu adalah mental budak. Kita akan lihat di dalam keluaran pasal yang ke-14. Keluaran pasal yang ke-14. Keluaran pasal yang ke-14, kita akan melihat ayat 11 sampai dengan yang ke-12. Keluaran pasal 14, ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-12. Dan mereka berkata kepada Musa, Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang engkau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? 12. Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada kami, daripada mati di padang gurun ini. Seolah-olah sekalian, ini adalah perkataan orang Israel. Ketika akhirnya mereka dipimpin oleh Musa untuk keluar dari tanah Mesir. Padahal sebetulnya jelas-jelas mereka itu, mereka berseru kepada Tuhan. Karena hidup mereka sangat tertindas di dalam kehidupan di tanah Mesir itu. Tapi ketika akhirnya melakukan perjalanan ini, mereka ketemu dengan kesukaran. Ketemu dengan hambatan. Nah, mental seperti ini akhirnya, sikap mereka ini sangat tidak mendukung untuk mereka melakukan perjalanan ini terus. Karena mereka bersungut-sungut. Mental seperti ini yang menghambat mereka untuk bisa melakukan perjalanan itu lebih lanjut. Seolah-olah sekalian, mental seperti ini juga akan kita lihat di pasal yang ke-17, ayat yang ke-4 demikian. Keluaran pasal yang ke-17, ayat yang ke-4. Lalu, berseru-serulah Musa kepada Tuhan katanya. Apakah yang akan kau lakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Nah, jadi saat itu, ketika akhirnya Tuhan memberikan solusi kepada orang-orang Israel itu untuk bisa keluar dari tanah Mesir. Dan Tuhan telah mengutus Musa untuk memimpin mereka melakukan perjalanan ke tanah perjanjian. Di tengah perjalanan, mereka mengalami kesukaran. Dan mereka mulai mencari siapakah sebenarnya yang salah akan hal ini. Apakah Tuhan yang salah? Apakah Musa yang memimpin mereka ini salah? Di dalam kehidupan kita juga mungkin kita kadang-kadang mendapat satu kesukaran. Apakah kita justru bertanya siapa sebenarnya hal ini yang salah kepada saya? Seperti saat ini, kita di dalam pandemi ini mungkin ada orang yang bertanya saya itu enggak salah. Tapi sebenarnya mungkin di luar itu ada orang yang salah. Sehingga terjadi kondisi seperti ini. Padahal, saudara-saudari sekalian, kalau kita renungkan apapun kondisi atau kejadian yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan pasti punya maksud yang baik dalam kehidupan kita. Nah saat ini ya, mental seperti ini tidak bisa melihat hal seperti itu. Karena kenapa? Setelah lama mereka hidup di tanah Mesir itu, kondisi pikiran mereka sudah terbentuk sedemikian rupa. Saudara-saudari sekalian, kehidupan kita ini sekarang, Alkitab katakan kita seperti diperbudak oleh dunia, kehidupan di dalam dunia ini. Jadi jangan-jangan pikiran kita ini juga terpengaruh oleh kehidupan di dunia ini. Sehingga ketika akhirnya kita mengikuti Tuhan, mendapatkan satu kesukaran, kita juga melakukan satu sikap yang sama. Mencari siapakah yang salah. Apakah Tuhan salah enggak kepada saya? Ataukah ada orang yang salah? Nah tapi sebetulnya di dalam segala macam kesulitan yang terjadi dalam kehidupan kita ini, Tuhan mempunyai satu maksud yang baik. Nah apakah yang kita harus lakukan? Solusi untuk mengatasi ini? Kita lihat di Roma pasal yang ke-12. Roma pasal yang ke-12. Roma pasal yang ke-12. Kita akan melihat di ayat yang ke-2. Roma pasal 12. Ayat yang ke-2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara-saudara sekalian, ini adalah solusinya. Jikalau pada saat ini kondisi kita ya, pikiran kita sedang kalut, sedang kacau. Dan kita ini malah jangan-jangan jadi bersungut-sungut ya. Kita melihat firman ini katakan apa? Jalan keluarnya, kita ini harus mencoba berubah pembaharuan dalam akal budi kita. Sehingga kita bisa melihat apa yang Tuhan maksudkan di dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat juga di dalam orang-orang Israel itu ada yang kebanyak orang-orang yang pada umumnya mereka itu cenderung melihat kesulitan itu adalah kesulitan itu sendiri. Bukan pada tujuan mereka melakukan perjalanan itu. Padahal dari awal Musa sudah katakan kepada orang Israel itu bahwa mereka akan dituntun oleh Tuhan melakukan perjalanan ke negeri yang Tuhan akan tunjukkan. Ke tanah perjanjian yang penuh dengan kebahagiaan di sana. Tapi ketika akhirnya menghadapi kesulitan itu apa yang mereka lihat bukan janji itu tapi fokus pada masalah di hadapan mereka. Kita akan melihat ini itu terjadi juga ketika akhirnya orang-orang Israel ini akan masuk ke tanah perjanjian. Kita lihat di bilangan pasal yang ke-13. Bilangan pasal yang ke-13 kita akan melihat di ayat yang 27 sampai dengan yang ke-29. Bilangan pasal yang ke-13 ayat 27 sampai dengan yang ke-29. Mereka menceritakan kepadanya kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan enak telah kami lihat di sana. Ayat 29 Orang Amalek diam di tanah negeb Orang Het Orang Yebus Dan orang Amori diam di pegunungan Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Jordan Jadi ini adalah sikap orang-orang yang diutus ketika itu untuk melihat atau mengintip kepada tanah yang mereka akan masuk ke itu. Kita lihat di ayat yang ke-1 pasal 13 ayat 1 Suruhlah beberapa orang mengintai tanah-kanaan yang akan kau berikan kepada orang Israel dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Nah sudah saya lihat ketika akhirnya mereka pergi ke sana apa yang mereka lihat di sana? Mereka katakan benar yang Tuhan katakan itu benar negeri itu sungguh indah sungguh berlimpah tapi apa yang jadi fokus bagi mereka di sana itu sudah banyak bangsa yang hidup di sana dan mereka menceritakan di sana pun banyak orang-orang yang kuat-kuat bagaimana kita bisa mengalahkan itu bagaimana kita bisa masuk ke sana hari ini juga mungkin sama ya di dalam kehidupan kita kita ini diberikan satu janji Tuhan janji penyertaan Tuhan jika kita melakukan perjalanan iman kita ini perjalanan keselamatan kita ini tapi di dalam kehidupan kita ini seringkali kita memang bertemu dengan masalah nah sikap kita seperti apa? apakah kita tetap teringat janji Tuhan itu atau kita malah melihat masalah yang di depan kita itu ketika akhirnya kita fokus melihat masalah itu apa yang terjadi? kita lihat di pasal yang ke-13 bilangan pasal 13 ayat 32 dan 33 juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya dan semua yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya 33 juga kami lihat di sana orang-orang raksasa orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa dan kami lihat diri kami seperti belalang dan demikian juga mereka terhadap kami jadi ketika akhirnya sikap kita melihat masalah di depan kita apa yang akhirnya terjadi di dalam pikiran kita kita jadi melihat keterbatasan hidup kita jadi rasanya semuanya itu jadi tidak mungkin hari ini saudara-saudara di dalam kondisi kita justru yang mungkin saat ini sedang dalam kondisi yang sulit terpuruk sungguhlah kita harus beralih dari kondisi seperti ini kita melihat memang masalah di depan kita tapi apakah kita percaya tidak kepada janji Tuhan di dalam kehidupan kita bahwa Tuhan katakan apapun yang terjadi kesulitan di dalam kehidupan ini Tuhan ada maksudkan sesuatu yang baik dan dibalik itu Tuhan pasti juga akan menolong kita jikalau kita melakukan dengan keras berusaha dengan keras bisa keluar dari kondisi ini tetapi ketika kita melihat masalah itu sendiri akhirnya malah apa yang ada di dalam pikiran kita rasanya semuanya jadi tidak mungkin jadi hari ini saya juga mengalami seperti itu mungkin sama ya jadi ketika akhirnya memikirkan masalah apa yang terjadi kepada saya hari ini saya jadi melihat rasanya jadi tidak mungkin semuanya rasanya apakah mungkin tidak saya bisa melakukan ini dan itu itu yang terlihat jadinya nah mental seperti ini adalah sungguh menghambat kita untuk kita bisa terus melangkah maju di dalam iman kepercayaan kita ini untuk melewati perjalanan iman kita ini Tuhan Yesus pernah mengingatkan ini kepada kita kita lihat di Lukas pasal yang ke-13 Lukas pasal yang ke-13 Lukas pasal yang ke-13 kita melihat ayat yang ke-24 Lukas pasal yang ke-13 ayat yang ke-24 jawab Yesus kepada orang-orang di situ berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu sebab aku berkata kepadamu banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak dapat Tuhan Yesus memang pernah mengingatkan kehidupan kita ini memang tidak terlepas dari banyak masalah walaupun kita percaya kepada Tuhan tapi Tuhan katakan kita harus berjuang karena memang itu seperti melewati satu pintu yang sesak nah ketika akhirnya kita bertemu dengan masalah dalam kehidupan kita ini janganlah kita apakah kita akan mengambil sikap seperti orang yang kebanyakan di dalam orang Israel itu jadi mereka selalu fokus kepada masalah ketika mereka bertemu dengan kondisi dimana mereka itu tidak menemukan air mereka melihat masalah itu bukan bertanya atau memohon Tuhan untuk menaung mereka ketika akhirnya juga mereka kelaparan tidak ada makanan sama juga melakukan sikap seperti itu saudara-saudara sekalian Alkitab menjelaskan firman Tuhan menjelaskan dengan sangat indah kepada kita ketika akhirnya kita bertemu dengan masalah memang kita tidak melihat solusinya kita tidak melihat jalan keluarnya tapi firman Tuhan katakan apa kita boleh berseru kepada Tuhan kita boleh sampaikan apa yang jadi kesulitan dalam kehidupan kita kepada Tuhan apakah saat itu kita melihat solusinya mungkin memang belum tapi Tuhan janjikan apa Tuhan akan berikan satu kekuatan supaya kita tetap akan bertahan dan saudara sekalian itu yang mungkin kita bisa lakukan untuk menghadapi atau solusi seperti orang yang mentalnya kebanyakan seperti ini lalu kita lihat yang terakhir ada di antara mereka yang mempunyai mental yang berbeda yaitu berani berjuang layaknya seperti kaleb kita lihat di pasal yang ke-14 bilangan pasal yang ke-14 bilangan pasal yang ke-14 kita lihat ayat yang ke-24 bilangan pasal 14 atau kita lihat dulu di bilangan pasal 13 ayat yang ke-30 bilangan pasal 13 ayat yang ke-30 kemudian kaleb mencoba mendentramkan hati bangsa itu di hadapan Musa katanya tidak kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya nah saudara sekalian jikalau kita punya mental seperti kaleb ini sama-sama melihat satu kondisi yang sama seperti 10 orang utusan tadi itu yang mengintai kaleb mengatakan apa memang masalahnya banyak memang masalahnya sangat besar tapi tapi kalau kita kita membandingkan dengan apa yang Tuhan sudah janjikan pasti Tuhan kasih jalan keluar nah di dalam kehidupan kita ini juga mungkin kita menghadapi posisi yang sama kita bisa diantara 12 pengintai itu ya di depan kita ini sekarang ada masalah yang besar kehidupan kita ini sekarang dalam kondisi terpuruk mungkin atau dalam kondisi yang sulit kita akan melihat sisi mana apakah sisi masalah yang ada di hadapan kita atau kembali kita merenungkan Tuhan sudah berjanji bahwa dia itu akan menyertai kehidupan kita mana yang kita akan ambil nah ketika akhirnya kita mengambil satu sisi ini kita akan menghadapi kondisi yang berbeda kalau kita mengambil sisi yang negatif seperti tadi akhirnya apa yang terlihat mereka itu hidupnya adalah terbatas tidak mungkin bisa mengatasi itu dan memang kalau Tuhan janjikan sesuatu itu kadang-kadang kita tidak bisa melihatnya dengan mata jasmani kita tapi Tuhan berjanji apa yang dia lakukan itu pasti dia akan lakukan dan dia akan tepati tapi ketika kita mental kita seperti Kaleb melihat masalah itu lalu kita melihat sisi lain bahwa ada janji Tuhan untuk penyertaan dalam kehidupan kita lalu dia melihat apa kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dan itu menguatkan dia untuk terus maju melakukannya jadi hari ini kita juga di dalam pekerjaan kita ini sekarang terganggu betul saudara tapi kerohanian kita kita harus terus jaga kita harus melakukan ibadah yang justru sekarang ini lebih sulit dilakukan daripada dulu kalau dulu kita hanya datang dengan simpelnya datang ke gereja bertatap muka mendengarkan setelah itu kita pulang tapi hari ini kita kalau mau lakukan ibadah kita harus berjuang bagaimana kita bisa melakukan online itu saya lihat ada beberapa peristiwa juga di gereja kita ada beberapa orang tua yang sangat terkendala untuk menggunakan alat-alat teknologi ini sampai ada belum lama ini kalau saya lihat itu permasalahan kita kan sudah lama melakukan online ini baik di persekutuan baik di ibadah tapi dekat-dekat inilah baru saya dengar orang tua itu baru bisa masuk ke dalam link ibadah kita bayangin jadi bagaimana dia berusaha dengan keras supaya bisa melakukan ibadah online itu nah seolah sekalian banyak juga mungkin ada kejadian-kejadian lain yang terjadi dalam kehidupan kita yang masing-masing mengalami secara berbeda tapi saya pikir Tuhan pasti tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita jadi apakah sekarang yang akan sikap yang akan kita ambil tadi ada beberapa contoh di dalam orang Israel itu yang pertama adalah orang yang pikirannya itu sudah terbentuk sedemikian rupa dari dunia ini sehingga apa yang mereka akan lakukan mereka selalu referensikan melihat pengetahuan dunia pengetahuan dunia selalu banyak hal yang tidak sejalan dengan firman Tuhan jadi mereka itu selalu melihat apakah mungkin bisa diukur apakah itu mungkin dilakukan jadi hal-hal yang tidak mungkin dilakukan bagi kita kalau pelajari itu akan menjadi satu hambatan kita untuk melangkah lebih maju di dalam iman kita tapi juga ada beberapa orang di Israel itu kebanyakan mereka melihat masalah bukan melihat jalan keluar atau janji Tuhan itu pun menjadi kendala untuk mereka melakukan perjalanan iman mereka dan yang terakhir adalah seperti Kaleb yang memiliki jiwa yang berbeda pikiran yang berbeda ketika mengalami satu peristiwa yang sama satu masalah yang sama dia melihat sisi lain janji Tuhan yang sudah diberikan kepada kita jadi ini terserah kepada kita akan mengambil yang mana dan kita akan mendapatkan hasil yang berbeda kita akan lihat terakhir di dalam Roma pasal yang ke-8 kitab Roma pasal yang ke-8 Roma pasal yang ke-8 kita lihat ayat yang ke-35 Roma pasal 8 ayat yang ke-35 demikian firman Tuhan siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus penindasan atau kesesakan atau penganihayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang ayat 37 tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh dia yang telah mengasihi kita jadi ini adalah janji daripada Tuhan hari ini siapakah yang bisa memisahkan kita kasih daripada Kristus apakah kesulitan kita yang hari ini kita hadapi tapi kalau kita mengingatkan kembali janji Tuhan di ayat 37 mengatakan Tuhan yang mengasihi kita akan memberikan kepenangan ketika kita mengambil sikap yang benar di dalam kehidupan kita untuk menghadapi problema dan kesulitan di dalam kehidupan kita ini mudah-mudahan firman Tuhan ini bisa membawa satu kekuatan di dalam iman kerohanian kita amin terima kasih